Sejak saya terima kasih di Universitas Paya Jaran, saya ingin tahu lebih banyak tentang oceania. Dari sana, perasaan untuk tahu lebih banyak tentang kehidupan tersebut. Itu sebabnya pada tahun 2017, saya mengambil lisensi diving saya di Bali. Untuk mendukung kepentingan dalam kehidupan tersebut, saya mengumpulkan Oceanic untuk menjadi penjajah. Oceanic adalah organisasi yang berfokus pada penjajah. Pada beberapa tahun lalu, saya mendapatkan banyak pengalaman dari pengalaman yang saya mengumpulkan. Seperti monitoring dan transportasi koral di tempat yang berbeda. Di Nusa Duari Foundation, di Takabonerate National Park, dan di IMF World Bank Group Site Event. Selama beberapa tahun lalu, saya ingin menarik di marine megafauna, terutama manta. Karena, meskipun mantas sangat besar, tetapi mereka sangat keren. Sebenarnya, ada banyak masalah tentang manta-hunting. Meskipun manta-ray sudah klasifikasi tersebut sebagai vulnerable, according to Ocean Red List. As we know, mantas fertility is very low in comparison with other fish. Because females usually only have one or two offspring maximum at a time. Manta-rays deliver once, about every two until five years. As a marine conservationist, it is my duty to fix this problem with an idea. And I came up with an idea called Mantas Corner. Mantas Corner is a place that provides not only information about manta, but also has a movement to educate local communities. My name is William, and I need you to support me to be the next Mantawatch Ambassador. So I can save the population and spread the awareness. T'... Ternoo 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 Terima kasih.